Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Brojo Musti. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah SWT dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang ulama yang memiliki karomah luar biasa, yang bahkan setelah wafatnya masih mampu mengubah hidup orang-orang di sekitarnya? Kisah ini akan membawa Anda ke sudut gelap Tanjung Priok, di mana tiga preman bengis yang hanya mengenal kehidupan hitam tiba-tiba menemukan cahaya iman. Siapakah sosok misterius yang berhasil mengubah mereka? Bagaimana mungkin seorang yang telah tiada masih mampu memancarkan dakwahnya? Bersiaplah untuk memasuki dunia ajaib gusmik, di mana keajaiban dan keimanan bertemu dalam kisah yang penuh dengan keajaiban dan pelajaran hidup yang tak terduga. Namun, sebelum kita lanjutkan, mari baku hantam di kolom komentar agar semakin bermanfaat video ini. Berikan komentar terbaikmu di video ini agar yang lain ikut baku hantam. Terima kasih. Kiyai Haji Hamim Tohari Jazuli, yang lebih akrab di Sapa Gusmik, wafat pada 14 Zulhijjah 1413 Hijriah. Beliau adalah pendiri amalan Zikirul Gofilin dan jamaah mujahadah lainnya, serta putra dari Kiyai Haji Ahmad Jazuli Usman, pengasuh pondok pesantren Al-Falah, Peloso Mojo Kediri, Jawa Timur. Gusmik dikenal sebagai ulama karismatik yang dipercaya masyarakat memiliki karomah luar biasa sebagai wali Allah. Kisah Gusmik dan Tiga Pereman Tanjung Priok Di sebuah sudut keras Tanjung Priok, tahun 1996, hidup tiga pereman yang kejam. Mereka memalak setiap truk kontenir yang hendak masuk labuhan, menggunakan uang haram hasil palakannya untuk mabuk-mabukan, bermain perempuan, dan berjudi. Hari-hari mereka diisi dengan kekerasan dan kesenangan semu. Namun, suatu hari yang tidak mereka duga, muncul seorang pria gagah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Gusmik. Dengan gaya bicara yang lembut namun berwibawa, dia berbicara tentang berbagai hal, mulai dari politik, ekonomi, hingga agama. Ketiga pereman itu terkesima oleh intelektualitas dan kelembutan Gusmik, merasa aneh tapi tertarik. Mereka menyukai Gusmik, terutama karena pria itu asyik diajak bergaul ala pereman, suka mentraktir makan, minum, dan rokok. Saat waktu salat zuhur tiba, Gusmik mengajak ketiga pereman itu untuk ikut salat. Awalnya, mereka menolak mentah-mentah. Namun, dengan senyumnya yang tenang, Gusmik merayu mereka dengan iming-iming uang 50 ribu rupiah bagi siapa saja yang mau salat dengannya. Tergiur oleh uang, mereka pun akhirnya ikut salat di belakang Gusmik, meskipun niatnya hanya demi uang. Begitu terus setiap waktu salat, mereka pasti salat berjamaah bersama Gusmik. Kebiasaan baru ini berlangsung hingga tiga bulan lamanya. Tanpa mereka sadari, hati mereka mulai terbuka pada ajaran-ajaran agama yang disampaikan Gusmik. Salat tidak lagi terasa seperti kewajiban yang terpaksa, tetapi menjadi kebutuhan jiwa mereka. Memasuki bulan keempat, ketidakhadiran Gusmik tiba-tiba membuat ketiga preman tersebut merasa kalang kabut. Mereka merasa hampa tanpa kehadiran sosok yang telah membawa pencerahan dalam hidup mereka. Ketika waktu salat tiba, tidak ada lagi ajakan lembut Gusmik yang biasanya membuat mereka bersemangat untuk beribadah. Mereka merasa kehilangan arah, seperti anak ayam kehilangan induknya. Kegelisahan mulai menguasai hati mereka, dan perasaan rindu akan bimbingan Gusmik semakin mendalam. Hari demi hari berlalu tanpa kehadiran Gusmik, dan perasaan gelisah semakin menguat. Mereka yang dulu hidup dalam kegelapan, kini merindukan cahaya yang telah menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Perasaan kehilangan ini menumbuhkan kesadaran dalam hati mereka, bahwa perubahan yang mereka alami adalah karena sentuhan spiritual dari Gusmik. Tanpa kehadirannya, mereka merasa ada yang hilang, ada kekosongan yang sulit diisi. Perilaku gelisah mereka menarik perhatian Ustadz Suhaimi, seorang ulama yang baru saja pulang dari acara maulid nabi di masjid luar batang. Ustadz Suhaimi melihat kegelisahan yang tak biasa pada wajah ketiga preman tersebut. Dengan rasa penasaran, Ustadz Suhaimi menghampiri mereka di teras masjid, dan mulai menanyakan banyak hal. Pertanyaan-pertanyaan beliau membuka jalan bagi ketiga preman itu, untuk menceritakan pengalaman mereka. Mereka berbicara tentang perjumpaan dengan seorang pria misterius yang telah membawa mereka mendalami agama. Ustadz Suhaimi mendengarkan dengan seksama. Namun, betapa terkejutnya beliau ketika mendengar nama Gusmik disebut oleh mereka. Dengan wajah penuh tanda tanya, Ustadz Suhaimi mengeluarkan buku saku tentang Zikrul Gofilin dari sakunya, dan memperlihatkan foto seorang ulama kepada ketiga preman itu. Apakah pria misterius itu seperti orang ini? Tanyanya dengan nada penuh keheranan. Preman itu menjawab serempak, Iya, benar. Apakah Ustadz kenal dengan dia? Rasa penasaran dan harapan terpancar di wajah mereka. Ustadz Suhaimi dengan suara gemetar menjawab, Bukan hanya kenal, ini guru saya. Gusmik adalah ulama besar, seorang waliullah, dan beliau sudah wafat tiga tahun yang lalu. Mendengar penjelasan Ustadz Suhaimi, ketiga preman itu seperti tersambar petir. Terkejut dan tidak percaya, mereka terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka terima. Selama ini, mereka mendapat pencerahan dari seorang ulama besar yang sudah lama wafat. Hati mereka bergetar, dan air mata pun mulai mengalir di wajah mereka yang keras. Mereka menangis sambil mencium tangan Ustadz Suhaimi, menyatakan keinginan mereka untuk bertobat dan memohon agar Ustadz Suhaimi mengajari mereka tentang agama. Ustadz Suhaimi, yang juga terharu, menerima permintaan mereka dengan penuh kasih sayang. Insya Allah, saya akan membantu kalian, ujarnya dengan suara bergetar dan mata yang basah oleh air mata. Malam itu, di teras masjid, terjadi sebuah peristiwa yang penuh dengan haru dan keajaiban. Ketiga preman itu, yang dulu hidup dalam kegelapan, kini berjanji di hadapan Ustadz Suhaimi untuk menjalani hidup yang lebih baik. Mereka bersyukur telah dipertemukan dengan sosok Gusmik, yang meskipun telah tiada, masih memberikan pencerahan dan membawa hidayah kepada mereka. Dan Ustadz Suhaimi, dengan berurai air mata, siap untuk membimbing mereka menuju jalan yang diridhai Allah. Kisah ini mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jasad Gusmik boleh mati, terkubur oleh tanah, tapi dakwah beliau tetap hidup sampai kapanpun dan dimanapun. Gusmik, dengan segala karomahnya, telah menunjukkan bahwa kekuatan iman dan dakwah tidak mengenal batas waktu. Untuk yang masih penasaran dengan Gusmik dan karomahnya, berikut beberapa kisah yang menggambarkan betapa luar biasanya beliau. Pada saat Gusmik di Peloso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gusmik. Santri ini tidak salat karena menurutnya, dia meniru Gusmik yang tidak salat. Suatu sore, santri tersebut ikut Gusmik mencari ikan di sungai. Menjelang maghrib, Gusmik menyuruhnya memegang jala kecil, karena Gus akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa sengaja, di tengah usahanya, dia melihat Gusmik sedang melaksanakan salat maghrib di atas dahan pisang dan melanjutkannya dengan salat isya. Setelah selesai salat, Gusmik melayang turun menemui santri tersebut. Dapat tenda ikannya? Tanya Gusmik. Anugus? Haduh? Jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Akhirnya, santri itu menyatakan bertaubat dan Gusmik menyuruhnya untuk mandi taubat di sungai tersebut. Kemudian, karumah Gusmik mengubah minuman alkohol menjadi air mineral. Seorang pemilik rumah makan di Perak, Jombang, pernah bercerita bahwa suatu ketika Gusmik menantang beberapa peminum minuman keras berat ke warungnya untuk berlomba meminum alkohol. Mereka kemudian minum, termasuk Gusmik, sampai menghabiskan banyak botol. Para peminum keras berat mabuk dan menyerah, tetapi Gusmik tetap menikmati botol minumannya. Setelah Gusmik dan para peminum pergi, pemilik warung itu penasaran dan mencicipi botol minuman Gusmik yang masih ada isinya. Ternyata minuman itu telah berubah rasa menjadi seperti air putih. Selanjutnya, karumah Gusmik mengubah benda menjadi obat. Suatu kali, ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai untuk mencari obat bagi istrinya yang sedang menderita sakit perut. Gusmik yang kala itu berada di Perahu mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Gusmik kemudian mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gusmik berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gusmik berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya dan marahilah saya. Saya akan tetap di sini. Orang tersebut, dalam keadaan terdesak karena sakit istrinya, lantas pulang tapi tak kembali lagi. Gusmik juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar dengan bacaan Bismillah. Berbicara soal karomah dari seorang Gusmik memang tak ada habisnya. Masih banyak cerita tentang karomah yang pernah Gusmik lakukan. Membaca cerita dari ulama tanpa disadari akan membuat kita termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya, semua berasal dari Allah. Bahkan, seorang Imam Abu Hanifah pernah berkata bahwa beliau lebih senang membaca sejarah ulama daripada mempelajari fikih. Akhirnya, itulah kisah karomah yang bisa menyadarkan seorang preman di Tanjung Priok hingga bertobat. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!